bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semuanya ada yang meminta saya untuk memberikan pendapat terkait ya terkait masalah nasdem ya koalisi perubahan yang mana anis basyodan memilih caimin sebagai cowok pres nah inilah yang diwanti-wanti ya kalau kita pikir-pikir secara logika ya Pak Anis basyodan ini kan didukung oleh dimotori oleh nasdem nah kalau datang caimin karena juga keinginan Pak Surya Palu artinya capres-capres adalah keinginan nasdem bukan keinginan koalisi perubahan kan gitu itu yang pertama kemudian kalau kita memang lihat ya lihat sejarah kebelakang beberapa kali Pak Anis keluar masuk dari partai itu ya dulu ikut demokrat ya kemudian demokrat ditinggal masuk ke Jokowi ikut Jokowi ikut Jokowi ulangi eh demokrat kemudian pindah ke Jokowi ya Jokowi dari Jokowi pindah lagi ke Pak Prabowo nanti dijadikan gubernur dari Pak Prabowo pindah ke Pak Surya Palu dari Pak Surya Palu mengajak demokrat untuk koalisi perubahan tapi ternyata sekarang partai demokrat merasa dihanati dan bukan hanya sekali ini itu kawan itu pendapat saya jadi wajar kalau partai demokrat marah dan kemungkinan besar akan keluar dari koalisi perubahan ya bisa jadi gabung ke Pak Prabowo atau mungkin ke Pak Ganjar tapi kalau saya kalau bisa gabung ke Pak Prabowo karena kekuatan demokrat di seluruh Indonesia ini terus meningkat karena saya pernah di dalam besar ini demokrat ini semakin besar ya kan kita lihat perkembangan politik ke depan kawan ke arah mana demokrat akan ikut dalam posta demokrasi ini ya semoga saja gabung ke Pak Prabowo karena kalau ikut Pak Anies hanya sebagai tim hura-hura hanya sebagai tim kampanye buntuk-buntuknya juga hanya jadi menteri kecuali mungkin cowok pres oke lah angkat tangan saya tapi kalau hanya jadi menteri lebih gabung ke Pak Prabowo insya Allah itu lebih bagus daripada merasa terhianati nah itu pendapat saya kawan demokrat dihanati oleh Pak Anies jadi wajar demokrat bisa jadi keluar dari Kuali Seperubandan bergabung ke Pak Prabowo atau bisa juga ke Pak Ganjar itu tergantung demokrat kalau saran saya lebih baik ke Pak Prabowo itu jawaban saya kawan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati